Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat kalian balik lagi dengan Fikri disini Di channel yang fast Oke di video kali ini saya pengen bahas Tentang satu buah laptop Yang lagi happening Karena lagi launching barengan sama HP dari sebuah brand yang Cukup dikenal untuk HP-HP Yang murah meriahnya Yang walaupun murah tapi Bisa ngasih performa yang cukup Wah di kelasnya Yaitu Infinix Inbox Pro Oke kenapa saya mau Bahas Inbox Pro Karena memang ada pertanyaan Dari salah seorang sahabat saya Adik saya tepatnya Ini oke gak gitu Karena harganya Memang yang ditawarkan saya lihat Instagramnya murah banget ya Kalau bisa dilihat cuma sekitar Instagramnya tuh Berapa ya sekitar 9.999.10 juta kurang Seribu perak Udah dapet Laptop Dengan 16GB RAM LPDDR4 512GB SSD 14 inch FHD Kalau saya cek lagi di speknya langsung Malah dia sudah 100% sRGB Terusnya dia udah pake I7 Gen 10 Yang seri U nya Udah pake Intel Iris Plus Jadi ya udah pake apa ya VGA nya Intel Sesatu generasi sebelum Yang akhirnya jadi fenomenal itu Kenapa saya bilang fenomenal adalah Dia masih Iris Plus itu Project Athena nya Intel Jadi ya cukup ambisius Tapi menurut saya Keren ambisius Yang lebih menarik untuk saya Saat ini adalah adanya Iris Xe Penerusnya Iris Plus Jadi dia udah ketinggalan Satu generasi Tapi ya It's better Ini lebih bagus Daripada UHD Nah ini UHD Jadi ini jelas lebih bagus Terusnya 65W Type C Charger Charger pake Type C Fingerprint Locked System 13 jam Baterai Klaim nya Kalau pemakaiannya ya So-so lah Pasti tergantung sama Apa ya Sama pola pemakaian kita Tapi intinya 13 jam Klaim Fabrik 13 jam itu Lama gitu Terusnya cooling systemnya DTS teknologi Untuk audionya Juga full Metal Body Itu murah banget Sebutnya Untuk harga 10 juta Kalau Cuma ngeliat disitu aja Kalau ngeliat spesifikasi Secara Apa ya Secara Tadi I7 loh 10 juta Udah gen 10 Unibody Ya Oke Tapi saya bakal ajak temen-temen Untuk liat lebih detail lagi Kita bakal bahas Spesifikasi resminya Langsung dari website Si Infinix nya langsung Oke Saya udah masuk website Infinix nya Disini ada Inbook X1 Pro Overview nya Kita liat lagi Saya bakal komentarin aja Saya bakal komentarin aja Mengenai apa yang ditawarin Dari fitur-fiturnya Oke Pertama Dia ngasih Berapa ya 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Oke 8 Jadi Thin and lightweight With full metal body Jadi dia Salah satu feeling yang ditawarkan adalah Dia tipis Ringan Dan full metal body Oke Full metal body Ini Ya jelas ini murah Untuk harga 10 juta Untuk tin and lightweight nya Kita bakal liat lagi sih Seberapa tin nya Oke Dia 1,6 cm Itu tipis ya Karena rata-rata Laptop sekarang masih di 2 cm Baik 1,9 1,7 Jadi 1,6 thickness itu Itu tipis Tapi untuk beratnya sendiri 1,48 kg Sebetulnya menurut saya Nggak yang spesial-spesial banget Untuk saat ini Karena rata-rata laptop yang 6 jutaan pun Beratnya sudah di 1,5 1,5 0,2 kg Itu nggak signifikan Nggak bakal berasa Kalau menurut saya Jadi Kayak Lenovo yang biasa saya review V14 V130 Rata-rata semuanya udah di 1,5 Dan kalau Kamu pake HP yang generasi terbaru Generasinya 2 tahun lalu lah Yang Sudah Tipis-tipis itu Yang HP yang 6 jutaan Yang 5 jutaan Juga rata-rata Udah di 1,43 Jadi 1,48 ini Menurut saya Bukan sesuatu yang Ringan-ringan Tapi ini ringan Tapi ini ringan Cuma bukan sesuatu yang istimewa Untuk saat ini Untuk generasi terbaru Jadi Kalau generasi terbaru Mungkin kalau saya ngomongin Lightweight itu Angkanya seperti Lenovo I7 Carbon Yang dibawah Under 1 kg lah Jadi kalau masih 1,48 1,5 1,4 Itu adalah Berat yang wajar Untuk laptop kerja Saya bilang laptop kerja Bukan laptop gaming Laptop gaming Masih di 1,9 ke atas Kecuali ada Berapa seri Asus Yang emang Agak-agak Oke Menurut saya Berani gitu Seperti X3 X13 Yang emang Sama G14 G14 Itu Ringan gitu Tapi rata-rata Laptop gaming 1,9 ke atas Tapi untuk laptop kerja 1,48 1,5 itu adalah Berat standar Jadi enggak Saya bisa bilang Lightweight banget sih Tapi itu udah oke Saya siap-siap aja Kayaknya dihajar Sama fansnya Infinix Tapi enggak apa-apa Saya mau kasih tau Ini bukan sebagai Fansboy Atau sebagai Pembenci Infinix Tapi dari sudut pandang Saya sebagai seorang Yang biasa Jadi konsultan Untuk ambil laptop Di yang pas Jadi saya bakal kasih ini aja Oke Kedua Untuk Yang Apa ya Oh ya Dia bisa dibuka 180 derajat Jadi dia bisa dibuka full Dan itu adalah Fitur standar Laptop kerja Untuk 2021 Menurut saya Emang ini harus ada Jadi ini laptop kerja banget Oke lah Gitu Oke Nah mungkin Yang harus saya Bilang Ini plus banget Adalah Untuk warna ya Untuk di layar Jadi kalau di layar Bisa kita lihat disini Saya kasih tau Oke Di layar Dia berani Berani ngasih 300 nits 100% sRGB Display Jadi 100% sRGB Untuk di harga 10 juta Metal body Itu Oke Karena masih banyak Yang di 10 juta Itu masih Sekiltar 70% Atau sRGB Atau 45% Jadi Masih belum oke Dan ini udah oke Layarnya udah Saya gak banyak komentar Ini udah Full HD 14 inch Oke Terusnya Saya bakal komentarin lagi Ini Ini dari sudut panas saya Oke Untuk para luang Battery life Jadi up to 13 hour Ini Standar sih Karena memang I7 Gen 10 ini adalah Dulu adalah Masuk punya Biasanya Project Athena Memang untuk Generasi U Itu adalah Apa ya Seri yang udah cukup Powerful Cukup powerful Hemat daya Tapi memang Kamu gak bisa Expect banyak-banyak Powerfulnya Untuk dirantang harga sekian Karena misal gini Kita ngomongin Tentang harga yang sama deh 10 juta 10 juta Yang lain Kamu bisa dapetin High five Gen 11 Atau Kamu bisa dapetin Ryzen 4 Ryzen 5 4500U Atau kalau yang terbaru Udah ada JG Lenovo Kalau gak salah Masih di 10 juta Ryzen 5 Yang udah 5500 Nah Kalau ngomongin Perbandingan performa Itu sebetulnya Gak jauh Apa ya Justru I7 Gen 10 ini Udah agak ketinggalan Secara performa Overall ya Dan bahkan Dengan Ryzen 5 4500U Aja Ketinggalan Kalau kita Pakai Apa ya Yang Misal Kita tambahin lagi Apa ya I5 Yang Gen 11 Itu juga Dia bakal Ketinggalan Oke Misal I5 Gen 11 45 G7 Aja I7 I5 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 Kita liat I7 I7 Tadi Gen berapa ya Oke Saya maaf Saya 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 I5 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 Aja Anjir Aja I5 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 Oke, saya kasih aja disini perbandingannya Kenapa saya bilang udah agak ketinggalan Kalau misalnya kita dapetin di range harga yang sama Di sekitar 9-10 jutaan itu kita bisa dapet Beberapa pabrikan yang udah ngasih i5 Gen 11 Jadi jangan dulu tertipu sama i7 dan i5 nya Karena ini beda generasi Beda generasi dan untuk Rocket Lake Gimana Gen 11 adalah lompatannya Intel Dimana selain mereka juga kasih performa yang Loncatan performa yang cukup signifikan dibandingin generasi sebelumnya Yaitu generasi 10 Mereka juga kasih untuk i5 dan i7 nya Mereka kasih integrated graphic yang oke banget menurut saya Itu Iris Xe Gimana Iris Xe ini kamu bisa main Bisa rendering grafik yang lumayan oke Tanpa banyak pake daya Jadi ini irit daya juga So ini oke Jadi ini saya kasih perbandingannya Dimana kalau kamu ambil range sama I5-11 Itu sudah dapet Performanya dari kita benchmark aja ya Benchmarknya itu di angka skornya 10.814 Kalau i7 yang ada di Inbox X1 ini Masih di 8.800 Jadi ketinggalan Dan kalau kamu ambil Ryzen 5 4500U Kamu bisa dapet juga di 11.000an Jadi ini cukup ketinggalan lah Jadi walaupun makanya i7 bukan berarti itu powerful banget Karena ingat lagi gainnya masih gain 10 Dan karena ini masih Iris Plus Dimana ya Iris Plus ini adalah Apa ya Peningkatan sedikit dibandingin UHD Kalau menurut saya Dia beda kalau sama Iris Xe yang menurut saya Emang benar-benar loncatan Yang gimana Iris Xe ini bisa kamu Sandingkan sama X350 Kalau MX-nya walaupun dia integrated Kamu bisa lihat nanti video saya Dimana saya ngetes laptop yang pakai Iris Xe Dan it's powerful dan hemat daya Jadi menurut saya ini jadi agak apa ya Ini saya bilang gak jelek Tapi kalau kamu pengen yang powerful Di rentang harga yang sama Kamu masih punya banyak pilihan yang lain Yang lebih powerful hemat daya Dan secara VGA nya grafiknya cukup oke Iya jadi ini dari pendapat pribadi ya Oke Terusnya kita komentarin yang lain lagi Saya mau komentarin sekarang dari Battery Management nya Oh ya charging nya 70% Dalam waktu 1 jam Itu oke Tapi ya Karena memang mungkin ini laptop kerja Yang dipakainya untuk dibawa-bawa tanpa charging Itu oke banget Apalagi tadi dayanya juga cukup oke Ya ini oke Saya gak bisa baca komen Karena saya tipikal Pemakai laptop yang butuh power gede Jadi saya colok terus Dan saya belum mau beralih ke M1 Dan sejenisnya yang cukup powerful Tapi dayanya rendah daya Karena saya butuh Enggak cuma sekedar cukup powerful Memang saya butuhnya yang powerful Jadi Buat saya gak terlalu beda Karena saya tetap pakai charger Sambil memakai Tapi Untuk kamu yang mobile ini oke Ini oke banget Terusnya Saya komentarin lagi Tadi yang udah oke ini 16GB Saya belum tahu lagi Disini Dia ada up to 16GB Apakah up to nya Itu upgradable Atau enggak Tapi perkiraan saya mungkin gak upgradable ya Nanti kita lihat lagi Hasilnya Kelanjutan beritanya si Infinix Inbook ini Tapi untuk saya Lihatnya LPDD LDDR4X Biasanya sih dia Onboard Jadi Dia up to 16GB LDDR4X 3200MHz Saya gak banyak komentar Disini udah oke 16GB Untuk Kebutuhan kamu Sehari-hari perkantoran Ya Cukup aja Biasanya mungkin yang Pakai Ngasih gen 11 Enggak ngasih Ini Enggak ngasih Enggak ngasih apa ya Paling dapatnya 8GB Ramnya Di harga yang sama Jadi ini Ini plus banget Tapi Saya tetap lagi Ada beberapa Laptop Di harga yang Mirip-mirip Yang ngasihnya Cuma 8GB Tapi dia upgradable Opsi upgradable ini Menarik Tetap menarik Untuk saya Karena Misal kayak Oke ini agak mahal sih Sebetulnya Ada MSI MSI modern 14 Itu dia pake I5 gen 11 Dan dia sudah pake RSXE Dia ada di rentang Harganya Sekarang 12 juta Kalau gak salah Saat video ini saya buat Ramnya cuma 8GB Ramnya cuma 8GB Tapi dia Punya slot Dan dia bisa up to Harusnya sih Sampai 64 Kalau ini Mungkin cuma karena Satu slot Jadi taruhlah 32GB Dan itu Itu adalah Tambahan yang menarik Menurut saya Apalagi beratnya Bahkan di bawah Inbox X1 Beratnya masih 1,3 kg Dan Layarnya Oke gak 100% RGB Mereka klaimnya Jadi 93 98% 98% RGB Jadi Ya dan Itu bukan metal Balik lagi Kalau kamu pecinta metal Inbox X1 Saya mau ngomong apa Itu metal Ini body Tapi Oke Kita balik lagi Untuk RAMnya Ini udah oke 16GB 3200 MHz Kenceng Nah Bisa expressnya Udah pake NVMe Gen 3 nya Ya udah Ini juga udah kenceng 15GB So Saya rasa Ini cool Ini keren sih FAD DTS audio Untuk Nah DTS audio Dia pake berapa Dia pake 4 ya Oke Dia punya 4 Kayaknya sih Dia ada 4 Speaker ya For layer Oh itu keren Untuk laptop Harga sih itu 4 Speaker Itu keren Karena Kamu pake ROG aja Paling 2 Speaker Kalau 4 Speaker It's good Apalagi udah pake DTS So Ini oke Saya gak banyak komentar Ini oke Cooling system Saya gak banyak ngomong Karena Gen CRU Memang bukan Yang panas Jadi Saya gak ngerasa Banyak masalah Sama cooling system Harusnya Terusnya Wifi 6 Ya Wifi 6 Standar lah Wifi 6 Untuk harga 10 juta Saat ini Wifi 6 Fingerprint Oke That's fine Standar Oke Konektivitas Konektivitasnya Ada microSD Audio jack USB 2 nya Ada USB 3 Cancing to unlock Ada DC charging Ada HDMI USB 3 Untuk charging Jadi dia chargernya Bisa pake USB 3 Bisa pake DC nya Dan ada USB 3 Yang untuk data transferring aja Gak untuk charging Menurut saya udah cukup Kamu bisa microSD Untuk content creation Udah oke Terusnya Nah ini paling yang Perlu di note Saya yang lihat ini adalah Salah satu gerakan Infinix Untuk mencoba mengikuti Apple dan Huawei Yang lagi ngikutin Apple Dan Samsung Yang gak Terlalu ngikutin Tapi ya Intinya mereka lagi Coba bikin ecosystem Dimana mereka Bikin ecosystem Sambungan antara Handphone Dan Laptop nya Ada Insync skin projection Application 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 Oke Sebetulnya gak Saya gak tau ya Karena saya belum pegang barang Dan gak tau Gimana kerjanya Kalau saya rasa So far Untuk saat ini Untuk sekedar projection Kayak gini Kita bisa pake Laptop man aja Selama dia Kita sombongin sama android Ada chrome case Ada case nya Kita bisa pake Jadi Saya gak tau Mungkin disini Lebih Dimudahkan fiturnya Nanti oleh Infinix Kita liat aja Perkembangannya Karena saya belum pegang Ini ya Oke Preload Windows 10 Dan Office 365 Oh dia udah dapet Windows 10 Dan Office 365 Tinggal dipastikan saja Office 365 nya ini Apakah Lifetime Atau cuma 1 tahun Karena 365 Biasanya annual 1 tahun Pertahun Oke Kadek Kesimpulannya Gimana Menurut saya Infinix Inbox X1 Pro ini Kalau kita ngeliat Dari secara produknya Aja Ini Kesimpulannya yang saya buat Dari spesifikasi Datas kertas Dan Saya liat tadi Juga sempat liat videonya Ada produk yang oke Di angka 10 jutaan Untuk siapa Tapi Tapi untuk siapa Karena oke untuk si A Belum untuk si B Saya kasih tau aja Ini oke untuk siapa Ini oke nya untuk Kamu yang Seneng laptop Unibody Seneng yang stylish Unibody Metal ya Seneng metal Seneng yang Yang pake metal Metal gitu ya Ini Ini oke Cukup ringan Saya gak bisa bilang ringan banget Karena ringannya standar Cukup ringan Layarnya udah oke Ya intinya Untuk kamu yang Seneng laptop Yang Cakep diliatnya Karena pake metal itu Dan cukup powerful juga Untuk kamu pake kerja Kerja Dan bisa kamu bawa kemana Mana Tanpa khawatir Baterainya Cepet abis Ini oke Jadi Ini untuk kamu yang Kerjanya sering mobile Ini oke Tapi Kalau kamu yang Punya ekspektasi panjang Yang pengennya bisa Di up lagi Saya gak tau Karena memang Dari spesifikasinya Saya belum liat Ada keterangan Bahwa dia Upgradable ya Jadi Kayak disini Cuma ada pilihan Memory 8GB Atau 16GB Tapi Belum ketahuan Apakah bisa Di upgrade Atau enggaknya Jadi saya gak bisa Bilang banyak Terusnya Kalau Untuk yang pengen Banget performa Dengan harga segitu Saya gak nyaranin Karena masih banyak Laptop lain Di Tentang harga yang sama Dengan Berat yang juga Mirip-mirip Enggak Enggak berat banget Dengan performa Yang lebih oke Walaupun mungkin Tadi RAMnya masih 8GB Tapi kan kalau Upgradable That's fine Menurut saya 8GB Upgradable Enggak masalah Terusnya Atau Dia enggak Metal Kalau kamu bukan pecinta Laptop dengan Body metal Ya Enggak ada masalah juga Jadi Kalau kamu Arahnya ke performa Saya jelas Enggak Terlalu nyarannya Ini Karena ini memang Bukannya untuk itu Apalagi grafisnya Juga Yaudah Karena grafis di laptop Enggak bisa di upgrade Paling kalau ada Thunderboltnya Kamu bisa pakai Tapi Intinya Dia enggak Dia Bukan untuk itu Tapi ini untuk Kamu yang kerja Yang senang mobile Senang yang stylish Ini murah Ini mudah Untuk harga Segini 10 juta Itu murah 10 juta 999 Kalau enggak Promo 11 juta Itu masih Cukup murah Untuk saya Paling kamu bisa Cek-cek lagi Kayak Huawei Dan lain-lain Tapi Ini cukup murah Untuk harganya Paling yang perlu Jadi pertimbangan kamu Adalah Harus diingat bahwa Infinix adalah Pemain baru Menurut saya Pemain baru banget Disini Pemain baru Di seri laptop ini Tentunya Nanti akan ada Ada perbedaan Di area after sales Saya enggak tahu Infinix Sesiap apa Untuk melayani After sales Mungkin Kalau teman-teman Yang sudah ngerasain After sales Infinix Di HP Di HP 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 itu merek Di HP Nya Mungkin bisa Berkomentar Gimana rasanya Kira-kira Nanti Kalau misal ada laptop Garansinya gimana Kalau misal ada masalah After salesnya gimana Mungkin itu Jadi yang satu Perlu kamu pertimbangkan Ketika kamu pilih Infinix Brand Infinix ini Dibandingin Brand-brand lain Yang sudah stabil Seperti Asus Lenovo HP HP yang memang Kalau 3 ini Lenovo Saya belum pernah Coba After salesnya So far Mbak ada Ulang-ulang masalah Tapi Asus HP Saya udah pernah Coba After salesnya Enak-enak aja Enggak banyak masalah Enggak banyak Kincong Pokoknya itu bermasalah Dan kabur Diganti Selesai Dan mereka juga Waktunya cepat Saya enggak tahu Kalau Infinix ini Gimana Mungkin itu Jadi pertimbangan Kalau kamu Pengen ambil Inbook X1 ini Oke Mungkin itu aja Dari saya Dan celotehan saya Mengenai Inbook X1 yang Bahkan belum saya pegang Tapi paling enggak Ini hasil pengamatan saya Di atas kertas Saya Fikri Mudah-mudahan Informasi yang saya kasih manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh